KANTOR JASARA HARJA KABUPATEN BERAU MENCATAT Santunan untuk korban kecelakaan tahun 2023 menurun 4% dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan dampak dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas di jalan. KEPALA JASARA HARJA KALTARA BERAU MENYATAKAN Nominal Santunan yang terkumpul tahun 2023 mencapai 946 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, 800 juta rupiah telah disalurkan, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya perawatan para korban selama di rumah sakit. Jadi penurunan terhadap jumlah korban kecelakaan dibandingkan tahun 2022 dengan 2023 dan jumlah santunan yang dibayarkan. Itu terjadi penurunan sekitar total 4% dibanding tahun 2022. Akhirnya apa? Akhirnya dengan masyarakat lebih berhati-hati dan sadar akan keselamatan berada lintas di jalan raya. Walaupun nominal santunan sampai dengan November 2023 ini itu 946 juta. Di dominasi untuk kendaraan? Rada 2 dari usia produktif antara 15 sampai dengan 25 tahun. Tahun sebelumnya santunan untuk korban kecelakaan di Kabupaten Berau mencapai 995 juta rupiah. Warga diimbau lebih berhati-hati saat berkendara serta mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang oleh petugas. Ini dimaksudkan agar santunan untuk korban kecelakaan terus menurun. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.